Puluhan gentong dari 51 sendang di Kabupaten Kudus dikirap dari pendopo Kabupaten Kudus menuju Tajuk Menara Kudus Minggu Siang. Dengan menunggang kuda, seluruh forkom indah mengikuti iringan puluhan gentong yang disaksikan ribuan warga. Air penghidupan tersebut beberapa diambil dari sendang yang terkenal di Kabupaten Kudus, seperti sendang jodoh dan sendang rejenung. Kirap banyi panguripan tersebut merupakan ajang mengenalkan kekayaan sumber mata air yang ada di Kabupaten Kudus, yang dipercaya mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Setelah dicampur menjadi satu, air tersebut langsung dibagikan pada ribuan warga yang memadati komplek Menara Kudus. Warga rela berdesak-desakan hingga basah kuyuk demi mendapatkan air dari puluhan sumber mata air tersebut. Kirap banyi panguripan ini merupakan bagian kegiatan dalam rangka memperingati hari berdiria Masjid Al-Aqsa Menara Kudus pada tanggal 19 Rajab tahun 1956 Hijriah pada kalender Islam. Dikemas dalam kegiatan budaya dengan harapan dapat menjadi salah satu destinasi baru di Kabupaten Kudus. Saya terima kasih kepada Pak Najib yang sudah menyelenggarakan acara ini selaku Yayasan Masjid Menara Kudus. Sebagai salah satu destinasi wisata berubah di selain jadangan, ada bawai peringatan hari lain Kudus, nah ini ada taksis Masjid Al-Aqsa. Dan menurut sejarah, menurut beliau itu adalah taksis atau peringatan hari berdirinya Masjid Al-Aqsa di Kabupaten Kudus sekaligus juga berdirinya wilayah negeri Kudus. Bersamaan dengan berlangsungnya kirap, puluhan santri Masjid Menara Kudus juga mengelar kataman Al-Quran. Kegiatan yang baru pertama dikelar ini diharapkan bisa menjadi agenda rutin tahunan dan bisa menjadi salah satu upaya pelestarian budaya asli Kudus. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.